Berita artis hari ini, penyanyi Rafael Tan memberikan bantahan ketika disebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Inge Anugrah dan Ari Wibowo. Rafael Tan menegaskan bahwa tidak ada apa-apa antara dirinya dengan Inge Anugrah. Bahkan kabar miring itu membuat Rafael Tan merasa tidak enak dengan Inge dan Ari, sebab ia mengaku punya hubungan baik dengan keduanya. Aduh kan udah dibilang gak ada apa-apa, coba aja tanya ke kak Ingenya. Saya lebih ke gak enak sama kak Ari dan kak Inge, ujar Rafael Tan di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Kan hubungan aku sama mereka berdua baik-baik aja dengan adanya pemberitaan ini dan cuma karena konten olahraga yang bareng itu jadinya mengarah ke sana, bebernya. Rafael juga merasa tak dirugikan apapun dengan adanya kabar miring tersebut karena menurutnya tidak benar. Ia hanya tidak nyaman namanya dikaitkan dengan rumah tangga orang, apalagi ia mengenal baik keduanya. Rafael Tan saat memberikan bantahan soal kabar dirinya yang menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Inge Anugrah dan Ari Wibowo, ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2023. Sebetulnya kalau dibilang dirugikan gak ya, cuman kayak yang tadi lebih ke gak enak ajalah kayak urusan aku masuk ke rumah tangga orang, ujarnya. Oleh karena itu selama ini ia menolak untuk memberikan konfirmasi karena merasa tak ada yang harus dikonfirmasi dalam gosip tersebut. Makanya maaf banget aku dari kemarin ditanya ini gak mau jawab karena emang gak ada apa-apa yang harus dijelasin. Banyak yang bilang, ayo dong konfirmasi, apa yang harus dikonfirmasi, kata Rafael. Satu di antara deretan alasan perceraian Inge Anugrah dan Ari Wibowo karena orang ketiga. Nama Rafael Tan terseret karena pernah membuat koten olahraga bareng Inge. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax